Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin membahas lagi tentang permasalahan di akulaku ya teman-teman Jadi ada beberapa kasus dari seorang teman itu bertanya kepada saya, dia sharing ya Akun akulakunya ini diblokir sementara atau limitnya dibekukan Karena dia sering mengubah pin pembayaran atau transaksi akulaku Nah seperti yang kalian tau ya, ketika kalian bertransaksi atau membeli barang di akulaku Itu pastikan kalian diminta untuk pin pembayaran yang 6 digit itu ya teman-teman Nah itu dia seringkali mengganti pinnya teman-teman ya Nah ketika dia mengubah pinnya itu memang sih sebenarnya dianjurkan untuk rutin mengubah pin ya Agar jika sampai ada orang yang tau pin pembayaran kalian, pin kalian ini tetap aman karena kalian menggantinya secara berkala teman-teman Tapi ya nggak dalam 1 jam berkali-kali ya, karena itu sangat bahaya sekali Seperti yang dialami seorang teman saya yaitu dalam 1 jam dia berganti 4 kali pin Nah itu nggak lama, tiba-tiba akun akulakunya tidak bisa dibuka dan akulakunya itu tiba-tiba diblokir teman-teman Nah sekarang bagaimana sih cara mengatasinya? Nah cara mengatasinya mau nggak mau kalian harus menelpon customer service akulaku ya teman-teman Nah untuk cara menelponnya kalian bisa tonton tutorialnya di channel ini Saya sudah berikan tipsnya bagaimana cara menelpon CS akulaku dengan biaya yang murah Karena untuk memulihkan akun kalian ini kalian membutuhkan waktu yang lama untuk memproses di customer service Dan alhasil mungkin kalau kalian pakai pulsa ya, pulsa telekomsel misal mungkin bisa habis sampai 50 ribu sendiri teman-teman Jadi kalian gunakan aja tips saya bagaimana cara telepon gratis atau telepon dengan murah sepuasnya di telekomsel Nah itu saya sudah buatkan videonya, nah mungkin kalian bisa cek aja atau mungkin akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi teman-teman Nah setelah kalian menelpon kalian ceritakan kronologinya Nah bilang aja kalau kalian ini mengubah pinnya karena takut lupa dan lain sebagainya Jadi kalian ceritakan aja kronologinya bahwa kalian ini menyatakan bahwa yang ubah pin kalian tadi itu, itu bener-bener kalian Hal ini sebenarnya dilakukan akulaku untuk proses keamanan akun kalian ya Takutnya nih ada akun tertentu yang berhasil membobol HP kalian atau membobol akun kalian Itu dia berusaha untuk bertransaksi dengan mengganti pin pembayaran kalian teman-teman Jadi disini adalah salah satu langkah awal atau imbar kata pengamanan pertama dari akulaku ya Firewall lah ya ibaratnya Jadi ketika ada tindakan yang mencurigakan, dia selalu akan memblokir akun kalian atau membekukan limit kredit akulaku kalian teman-teman Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa limit kredit akulaku kalian ini tidak bisa digunakan atau dibekukan oleh akulaku Nah menurut pengalaman setelah akunya di blokir menghubungi CS aku laku, itu nanti kalian akan dimintai verifikasi data ya teman-teman Mulai dari aktivitas terakhir, transaksi terakhir dan lain sebagainya Jadi kalian harus ingat juga kalian transaksi terakhir kapan, kemudian jatuh tempo kalian itu tanggal berapa biasanya dan pembayaran terakhir berapa Nah pertanyaan semacam-semacam itu yang membuktikan bahwa ini adalah beneran akun kalian teman-teman Nah biasanya setelah proses itu selesai, itu kira-kira sekitar 30-1 jam itu akun kalian sudah bisa digunakan lagi teman-teman Oke mungkin segitu dulu video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang habis ganti-ganti pin iseng-iseng Namun akun akulaku kalian jadi di blokir ya teman-teman Tapi mungkin buat kalian yang ganti berkali-kali tapi tidak di blokir Ya mungkin ini akun kalian masih dinilai aman dan akulaku tidak sensitif terhadap akun kalian teman-teman Oke terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax